Dengan narasi seperti itu, bahwa para oklum tentara ini sudah berulang kali melakukan perbuatan serupa, maka sesungguhnya mereka sudah bisa itu. Dari sudut pandang psikologi forensik disebut sebagai residivis. Tetapi, sebutan residivis itu tidak ditentukan oleh berapa kali mereka keluar masuk penjara, bukan. Tetapi bahwa fakta mereka sudah mengulangi perbuatan jahat, sekali lagi, mengulangi perbuatan jahat, terlepas apakah masalah itu masuk ke ranah hukum atau tidak, tapi faktanya mereka sudah menjadi pelaku kejahatan kambuhan dalam kurung residivis. Kenapa kemudian mereka menjadi berbuat sedemikian berani? Itu tadi saya katakan. Tampaknya tidak cukup bagi kita, atau apakah tidak masyarakat tidak akan terpuaskan apabila penjelasannya ini hanya ingin memeras orang, titik, tidak. Tapi, adanya perilaku yang berulang, kejahatan yang berulang, mengindikasikan ini sebagai sebuah kejahatan yang terorganisasi, sekaligus sebagai sebuah bisnis. Kalau bicara tentang kejahatan yang terorganisasi atau bisnis, maka masuk akal. Kalau kemudian publik menduga ada pihak-pihak lain yang juga terlibat dalam kasus ini. Entah itu sebagai mastermind, atau intellectual dader, Entah itu sebagai penyedia exit strategy, atau jalan untuk lari dari pertanggung jawaban pidana, ada pihak yang berperan sebagai pelaku obstruction of justice. Intinya adalah kemungkinan kejahatan terorganisasi, atau kejahatan dalam sebuah bisnis tertentu. Terkait narkoba, terkait miras, terkait obat-obatan terlarang, itu yang harus didalami oleh pihak POM TNI. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.